TANAMAN-TANAMAN Melihat penampilan tanaman-tanaman berikut, mungkin kalian bakal berpikir ini adalah tumbuhan di dalam cerita fiksi ilmiah. Tetapi mereka benar-benar ada di dunia nyata. Beberapa di antara tanaman berbentuk ganjil ini memang termasuk flora yang langka. Misalnya, Rafflesia Arnoldi yang di Indonesia pun sulit ditemukan. Sementara sisanya hanya bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu. Jadi wajar jika kita tak terbiasa melihatnya. Berikut sembilan tanaman berbentuk paling aneh dan tempat untuk menemukannya. Hidnora Africana, Afrika Selatan Hidnora Africana adalah tanaman parasit yang ditemukan di wilayah Afrika bagian selatan. Mereka tumbuh di bawah tanah dan seluruh tubuhnya terdiri dari bunga yang terlihat seperti sayatan daging mentah. Tak ada batang atau daun yang tampak. Hidnora Africana juga memiliki aroma yang tak biasa. Seperti bau tak sedap dari kotoran. Aroma ini ditujukan untuk mengundang kumbang kotoran dan kumbang bangkai. Kedua jenis serangga tersebut berperan penting bagi penyerbukan Hidnora Africana. Tanaman unik ini juga dipercaya sebagai herba berkhasiat. Konsentratnya biasa digunakan untuk mengobati diare, disentri, gangguan ginjal dan jerawat. Litops, Afrika Tumbuhan litops juga dikenal dengan nama Livingstone atau Batu Hidu. Pasalnya, bentuk tumbuhan ini memang mirip batu apung berukuran sedang yang berkeletakan di tanah. Sebenarnya, litops adalah genus sukulen yang cuma bisa ditemukan di bagian selatan Afrika. Bentuknya yang mirip batu adalah mekanisme pertahanan diri dengan kamuflase, dengan begitu dia tak akan mudah dimakan binatang. Uniknya, tumbuhan ini juga bisa mengubat diri di dalam tanah. Hal ini mereka lakukan untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim di gurun pasir. Tumbuhan Darth Vader, Drasio Aristolosia salvadorensis lebih dikenal sebagai tanaman Darth Vader karena bentuknya mirip topeng toko antagonis utama Star Wars. Tanaman berpenampilan serap ini dapat ditemukan tumbuh di padang rumput yang lembab dan dataran yang biasa terendam banjir di Brazil. Tumbuhan ini juga memiliki aroma yang tajam dengan bagian dalam yang dilengkapi rambut lengket untuk menarik serangga penyerbu. Rafflesia Arnoldi, Indonesia Rafflesia Arnoldi memiliki bunga terbesar di dunia dengan maklota seperti peludru merah darah berbintik putih. Ini adalah tumbuhan endemik langka yang hanya bisa ditemukan di Sumatera, terutama Benggulu, dan kadang Kalimantan. Bunga yang disebut juga patma raksasa ini merupakan parasit yang tidak memiliki akar, daun, dan tangkar. Saat sedang bakar sempurna, diameternya bisa mencapai 1 meter, sementara beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Bunga Bangkai, Indonesia Satu lagi bunga raksasa yang hanya bisa ditemukan di Indonesia yaitu Amorpopalus titanum, juga dikenal dengan nama Titan Aru. Menurut keterangan di situs Royal Botanic Gardens Q, bunga ini memiliki perpaduan aroma daging busuk, kotoran, dan keju basi. Bunga Bangkai bisa ditemukan di hutan hujan tropis Sumatera bagian barat. Meskipun tak mudah ditemukan, tanaman ini sebenarnya bisa dibudidayakan. Walaupun begitu, mekarnya hanya 5 atau 10 tahun sekali. Bunga Pelikan, Amerika Tengah dan Karibia Bunga Pelikan yang memiliki nama ilminya Aristolosia graniflora merupakan tanaman rambat yang menghasilkan bunga berbentuk trompet besar dengan warna ungu. Diameternya bisa mencapai 20 hingga 60 cm. Bentuknya mirip dengan burung pelikan atau belibis. Bunga ini juga mengeluarkan aroma daging busuk yang tajam. Namun tidak bertahan lama, karena mekarnya hanya selama 2 hari. Tungguhannya bisa ditemukan di daerah berhutan di seluruh Amerika Tengah dan Karibia. Amur Popalus Paonifolius Afrika, Asia dan Kepulauan Pasifik Amur Popalus Paonifolius atau suwak adalah tanaman pangan yang umum ditemukan di daerah tropis terutama India, Papua New Guinea dan Australia. Umbinya yang bertepung biasa dijadikan bahan makanan. Walaupun bisa dimakan, tanaman sendiri tampak ganjil dengan batang berdaging merah yang mencuat dari selai daun ungu bergelombang. Lebarnya bisa mencapai 50 cm. Bunga ini mekar setahun sekali di sekitar awal musim hujan. Kaktus Bintang Laut, Afrika Selatan Kaktus bintang laut yang secara ilmiah dikenal sebagai Stapelia graniflora adalah tanaman asli Afrika Selatan. Tuman tersebut bisa menghasilkan bunga berbentuk bintang besar yang lebarnya bisa mencapai lebih dari 30 cm. Voodoo Lily, Mediterranean Voodoo Lily, Mediterranean Drakon gulis vulgaris yang merupakan tanaman asli Mediterranean Timur memiliki penampilan yang cukup menyeramkan. Mekarnya hanya di saat musim semi dan musim panas. Bunganya berbau busuk agar bisa menarik penyerup. Selain Voodoo Lily, dia juga dikenal dengan nama Dragon Lily. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.